Ya, pemirsa masih terkait kasus kekerasan rumah tangga yang juga terjadi di Kendal, Jawa Tengah. Lantaran kesal karena mendengar sang istri berselingkuh. Seorang pria di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah membekap mulut sang istri hingga tewas. Ya, pelaku mengaku menyesal dan akhirnya menyerahkan diri ke polsek setempat. Inilah jenazah Rina Ramayanti yang disemayamkan di kamar jenazah rumah sakit Islam, Wuleri, Kendal, Jawa Tengah. Yang merupakan warga gempol sewu kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, yang tewas dibunuh sang suami karena diduga berselingkuh dengan pria lain. Sang suami yang menjadi tersangka membekap korban dari belakang hingga tubuh korban lemas dan tidak sadarkan diri. Mengaku menyesal pelaku menyerahkan diri ke Mapolsek Rowosari. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Rowosari untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Terima kasih telah menyerahkan diri ke